Intro Terima kasih Bapak Ibu sekalian Para penerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengambilan masyarakat Di tahun 2023 dan juga yang saya hormati para reviewer yang sudah ikut bergabung di kesempatan kali ini Dalam beberapa hal ini ada yang perlu kami sampaikan ya Karena ada beberapa hal teknis yang bisa jadi tidak sama dibanding di tahunnya Ya ini kalau di tahun sebelumnya ini masih sama bahwa kita nanti akan melaksanakan secara daring Kapan? Itu adalah besok 6 Juli jam 9 Tapi kami minta Bapak Ibu sudah hadir 15 menit sebelumnya Karena bisa jadi persoalan daring ini kan ada kendala-kendala teknis Jadi sebisa mungkin nanti kalau ada kendala teknis bisa diselesaikan Sehingga di jam 9 tepat itu bisa kita mulai acara Seperti biasa sebelum masuk di breakout rooms mungkin ada pengarahan Info terbaru bisa jadi ada yang perlu disampaikan oleh pusuit Jadi sekali lagi di 15 menit sebelumnya itu termasuk untuk menyampaikan bisa jadi ada info yang baru ya Di seminar antara nanti peneliti tidak perlu membuat slide presentasi Dan tidak perlu juga untuk mempresentasikan hasil penelitian ya Walaupun saya lihat ada perkembangan yang bagus ya dari laporan yang sudah diunggah di Litmas Ada yang sudah selesai penelitiannya ya Jadi apa namanya Ya progresnya bagus ya Karena bisa selesai sebelum tagihan untuk penyelesaian laporan itu disampaikan Jadi sudah selesai di laporan antara ya Beberapa ada yang saya lihat sudah tuntas ya menyerahkan laporan Tapi sekali lagi Mengingatkan bahwa ini tidak perlu dipresentasikan ya Jadi seminar antara ini ingin melihat progres atau perkembangan Bapak Ibu Sampai bulan Juli ini Seberapa persen kira-kira kemajuan yang sudah Bapak Ibu lakukan Sehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan Ini kalau misalnya belum ngapa-ngapain Padahal uang sudah dicairkan dan seterusnya Pengumpulan data belum dilakukan Masih kosongan ya Uangnya mungkin sudah habis kemana Ya tentu nanti kita akan cairkan untuk yang Blokirnya nggak akan kita buka Ada pun yang klaster guru besar ya PTPN dan PTKSN Hingga akan kita cairkan Karena harus kita amprah sekali lagi untuk klaster Dua klaster guru besar ya Sekali lagi Masih perlu pengamran sekali lagi Ada pun yang memang menunjukkan progres Misalnya ya sudah selesai ya di dua klaster itu Katalah klaster PTPN Terapan pengembangan nasional Misalnya Bapak Ibu yang menjadi calon gubes ini Sudah selesai sampai laporan Maka kami akan amprah terus Jadi untuk tahap kedua langsung kita amprah Tanpa perlu menunggu Seminar Penelitian nanti Ini akan kita upayakan untuk bisa kita amprah terus Tapi kalau yang belum ada progres Apa namanya Yang signifikan ya Kita nggak akan amprah Karena takutnya nanti Nggak selesai kami juga yang Apa namanya ya Yang Yang bingung ya Sekali lagi Saya sampaikan pada poin kedua ini Kita tidak perlu presentasi hasil ya Karena itu akan Bapak Ibu presentasikan di Seminar akhir nanti Bapak Ibu harus membuat slide Harus presentasi hasil dan seterusnya Itu Di bulan Agustus Jadi insya Allah Kita laksanakan nanti Seminar akhir di bulan Agustus Mohon pastikan Baik reviewer maupun Bapak Ibu Para penerima bantuan Penelitian 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 Apa namanya Koneksi internetnya memang Harus betul-betul Dipastikan Karena Akunnya nanti ada Error-error Dan itu kan berapa kali terjadi ya Dan itu kan kita juga Nggak bisa membantu akun Terjadi Apa Kendala Dengan koneksi internet Di tempat Bapak Ibu Jadi mohon Mencari koneksi internet Yang Sebetul Lanjut Untuk mempermudah Tim Puslit Nanti Membantu Bapak Ibu Masuk Karena ini Ada Kita buat Breakout rooms Kita buat kelas-kelas Saya akan tunjukkan Ada 6 kelas nanti A, B, C A, B, C D, E, F Ya Itu akan Kita buat Ini Sudah saya kasih contoh Nanti kalau memang Setelah Rayaan ini Bapak Ibu Mau mencoba masuk Ke breakout room Silahkan ya Tapi bukan Bukan sekarang Sudah kita buat Namanya Ubah Jadi mohon dipastikan Sudah terupdate Ke zoom yang Terbaru ya Bapak Ibu ya Biar kompati Termasuk yang Yang biasa terkendala Yang pakai Mac Yang pakai Apple Itu mohon betul-betul Di Di update Ya Agar tidak Apa namanya Mengganggu suasana Yang tidak Sedang presentasi Mohon Apa namanya Menonaktifkan Suara ya Jadi di mute Termasuk Apa Moderator Atau host Di masing-masing kelas ya Mohon jangan lupa Untuk Memute Ya Menonaktifkan Suara Ketika Ya Tidak sedang Berkepentingan Untuk berbicara Biar nanti Reviewer Juga tidak Terganggu Peserta Yang lain Juga tidak Terganggu Kami sangat berharap Bapak Ibu Yang presentasi itu Menampilkan wajah Biar Komunikatif lah Kita hargai Reviewer Juga ya Kalau Tidak menampilkan wajah Kan kayaknya Ngomong sama siapa Begitu ya Ngomong sama foto Kan kurang Pas ya Jadi Biar komunikatif Nantinya Apa namanya Mengaktifkan Video Ya Besok ada Daftar presensi Baik untuk Reviewer Maupun peserta Dan panitia Semuanya mengisi Kita akan share linknya Besok Dan tentu ini Sebagai pengingat Ya Karena Meskipun ini Nanti Bapak Ibu Presentasinya Di Tempat yang Tidak resmi Misalnya Ada yang cari Di warung kopi Karena koneksi internetnya Mungkin ada yang lebih Kencang Begitu ya Tapi ya mohon Untuk Sudah memakai Sana yang Tepat Nah Kalau ada Nantinya peneliti Sudah memaparkan Sudah mempresentasikan Maka sebenarnya Sudah boleh meninggalkan Zoom Jadi tidak perlu menunggu Sampai peserta Di kelas itu Habis ya Jadi Bapak Ibu Sudah bisa melaksanakan Kembali kegiatan yang Kegiatan yang lain Kampus Kalaupun Misalnya Bapak Ibu Ini mau duduk Terus lah Mau Ngikuti sampai akhir Silahkan Tapi Kita tidak Tidak Wajibkan Duduk sampai akhir Kecuali nanti Waktu seminar Hasil ya Karena Waktu seminar hasil Tentunya kita Bisa saling belajar Satu sama lain Dari hasil Penelitian Teman kita Tapi untuk seminar Antara ini Tidak harus Sampai Selesai semua Baru Bapak Ibu Keluar Tidak harus Saya kira Dajelas Untuk jadwal Nanti akan kita Bagikan Sebenarnya sudah Selesai Tapi akan saya Tunjukkan juga Pastikan ini Direkam Biar nanti Bisa kita Sudah Sudah Ini Linknya Link yang Persis sama Dengan hari ini Bapak Ibu Jadi bukan Membuat link Yang hari ini Kita pakai Inilah yang kita pakai Untuk Seminar Antara besok Jadi tidak berubah Linknya Untuk Yang kelas Kelas A Nanti ada Prof. Kauzi Dengan Dr. Hasan Sazali Dari UIN Sumatera Utara Sekali lagi Ini nanti bisa Dilihat di Web Atau kita share Juga di grup WA Kemudian Yang di Kelas B Ini ada Dr. Dr. Rasbullah Dari UIN Riau Anbaru UIN Suska Riau Dan ada Dr. Azhar Selanjutnya Di Kelas C Ada Dr. Nurmawati Dari YN Langsa Dengan Dr. Sulaiman Yang di Kelas D Nanti ada Dr. Eri Haryanto Dengan Dr. Ismail Mung Kelas E Ada Dr. Alex Wenda Ini dari UIN Suska Bekanbaru Riau Dan Dr. Dr. Nur Aida Dari internal Dan di Kelas F Ada Dr. Mudar Dari Nanti saya Cek lagi Maaf Pak Mudar Kalau ada Di sini Kemudian Ada Dr. Hindra Sahputra Beliau dari Sulawesi Pak Mudar Jadi itu Kelas Nantinya Ini Dokumen Bisa Dikamiser Dan Bapak Ibu tinggal Melihat Apa namanya Melihat Gadual ini Bisa jadi Tidak berurut Nanti dipanggil Apa Kalau siapa yang datang duluan Siapa yang datang duluan Presentasi Setelah itu Bapak Ibu Boleh meninggalkan Yang pasti Ini Wajib Ikut Bapak Ibu Ini ada dalam Tanda tangan kontrak Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Tidak ikut Seminar antara Misalnya Bapak Ibu Katakanlah Berhalangan Ya pastinya Bisa mewakilkan Ke anggotanya Tapi pastikan Tahu tahapan-tahapan Karena itu juga Nanti Reviewer Akan memberikan Rekomendasi Ini layak Tidak dilanjutkan Layak Tidak dibiayai Kalau memang Nanti Reviewer Merekomendasikan Wah ini Masih Masih baru Ngumpulin Data Padahal Sudah 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 jalan jauh Kita sekarang kan Di bulan Juli Jadi Apa namanya Nanti akan Akan diberikan catatan Kalau memang nanti Catatannya tidak Dilanjutkan Ya kami akan Tidak melanjutkan Bapak Ibu Kami minta uangnya Dibalikin Uangnya diterima Nanti Harus di Kembalikan Ke negara Jadi ini Kemudian Kali lagi nanti kami share jadwal yang tadi ya Bapak Ibu ya Untuk info yang lain yang perlu kami Apa namanya Sampaikan Bahwa Untuk Tahun 2023 ini Sebenarnya dapat mungkin kita Tuntaskan di bulan Agustus Karena kontrak habis tanggal 31 Agustus ya 2023 Artinya Kita semua harus sudah selesai di Di tanggal itu Laporan cetak sudah selesai Semuanya sudah Sudah 2024 Jadi Bapak Ibu yang sekarang Mungkin juga bisa Menginformasikan Kepada Dosen-dosen yang lain Mengenai Pasarata dan seterusnya Masih menunggu juga Beberapa arahan Dari pimpinan ya Karena ada beberapa Ketentuan yang Masih membutuhkan Diskusi dengan Bapak Rektor Kemudian Pak Reksatu Dan Beberapa pimpinan yang lain Kali lagi Kita tuntaskan Di bulan Agustus Untuk Penelitian 2023 Kita akan buka IAN 2024 Di bulan September Insya Allah Sehingga Proses seleksi Yang memang kata-tanya Harus setahun sebelumnya Ini bisa kita laksanakan Di bulan Januari 2024 Sedapat mungkin Sudah keluar SK Sehingga Bapak Ibu bisa Apa namanya Melaksanakan penelitian Waktunya bisa Lebih panjang Semoga tidak terkendala lagi Dengan Apa namanya Hal terkait Keuangan ya Ini daftar hadir pada hari ini Saya akan share di Di chat ya Bapak Ibu bisa Kisinya Ini saya akan Buka Apa namanya Untuk bisa Diskusi ya Ntar saya Oh iya Satu lagi Untuk reviewer Mungkin kita tidak perlu Mas Out Untuk hari ini Maksud saya Bahwa Peneliti Itu sudah Meng Apa namanya Mengupload Beberapa dokumen Yang ada Di Litmas Jadi kita Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Viewer Kita memakai Aplikasi Litmas Jadi bukan Litab Dimas Nantinya Pak Irman Yang akan Apa namanya Membagikan ya Bagikan Apa namanya Ya info-info Terkait ya Bisa jadi ada Username Atau apa Nanti bisa Di update Oleh Pak Irman Kepada Bapak Ibu Reviewer Yang mungkin Di Capri Jadi dalam Litmas ini Nanti Bapak Ibu Para reviewer Sudah ada Apa namanya Instrumennya Poin-poin Yang perlu Ditanyakan Kepada Para Pada para Peserta ya Pada para Penerima Bantuan ini Yang perlu Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Semua Sampai Hari ini Sebentar Saya coba Akan Buka ya Saya jadi Bapak Ibu Juga Gak ngeh Gak ngeh Karena merasa Sudah mengupload Misalnya Ternyata Belum terupload Dan Ya PT IPD Dalam hal ini Memang Sudah berusaha Tetapi Memang Ada Beberapa Kelemahan ya Sampai Tadi malam Saya ajak Dudu Untuk Mengevaluasi Pak Irman Dengan Apa namanya Aziz Dari PT IPD Yang Bertanggung jawab Terhadap LeadMask Memang masih Ada yang perlu Diperbaiki Ini kalau Dilihat disini Sudah hijau 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 Seperti ini Bisa Diklik Dan ini Nantinya Para reviewer Bisa mengakses Ada logbook Logbook ini Sama Ini kita bikin Sama sistemnya Seperti LeadTabDimas Sekali lagi Ada Apa namanya Logbook Kemudian Ada Laporan Antara Saya buka Di logbook Seperti ini Seperti ini Diisikan Kemudian ada Laporan Antara Di Laporan Antara ini Adalah Ringkasan Hasil Penelitian Jadi yang Peneliti Sudah kita minta Untuk Membuat Ringkasan Hasil Sementara Yang menunjukkan Bahwa memang Ada progres Apa yang Didapatkan Di lapangan Sudah dituliskan Paling tidak Dalam bentuk Ringkasan Meskipun Ini belum 100% Jadi Tapi artinya Secara progres Ini kan Sudah 80% 80% Mungkin ada 90% Sudah jadi Kemudian Satu lagi Ada dokumen Narasi Pengumpulan Data Di narasi Ini Apa namanya Ya Urayan Tentang tahapan Tahapan itu Termasuk Yang ada Di logbook Juga dimasukkan Kesini Sebenarnya Tujuan Begini Untuk memudahkan Bapak Ibu Kerja Kalau diisi Di sini Bapak Ibu Tinggal Kopas saja Kesini Dalam Logbook Dan ada Lampiran Lampiran Ada Lampiran Yang Intinya Memperkuat Di dalam Dokumen Ini Bahwa Para peneliti Para penerima Bantuan Ini Sudah Melaksanakan Secara Bertanggung jawab Di tahapan-tahapan Sudah dilakukan Dan seterusnya Ini ada Kurang disini Sekali lagi Disini ada Tiga Satu Logbook Kemudian Laporan Antara Laporan Antara Disini Isinya Ringkasan Hasil Penelitian Sementara Kemudian Narasi Pengumpulan Data Ini Yang Seperti Logbook Tadi Beserta Lampiran Lampiran Ada yang Melampirkan Putu-putu Ada yang Melampirkan Bukti-bukti Perjalanan Ada yang Melampirkan Lagi Apa Namanya Pertanggung jawaban Keuangan Yang Bukti-bukti Ada Dilampirkan Jadi Itu Bisa Dilihat Nantinya Di Streetmas Oleh Para Reviewer Ini Misalnya Pak Hijrah Saputra Ini Logbooknya Masih Merah Ini Artinya Nanti Tolong Hubungi Pak Irman Atau Aziz Agar Bisa Nanti Dia Mungkin Tahu Solusinya Bagaimana Ini Ini Masih Kami Lihat Ada Yang Apa Namanya Yang Merah Merah Ini Kalau Kita Lihat Ini Misalnya Temul Kansafri Ini Narasi Pengumpulan Datanya Kosong Masih Muncul Merah Begini Gak Bisa Diklik Kemudian Sarifah Ramatilah Ini Narasi Pengumpulan Datanya Juga Kosong Ini Mungkin Bisa Dicek Waduh Ini Maaf Bapak Ibu Ini Ternyata Apa Ini Ada Kode Zoom 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 Mau Ditutup Contact Your IT team To Upgrade To Zoom Pro For Unlimited Group Meeting Minutes Ini Apa Ini Maksudnya Baru Tahu Juga Ini Ada Notifikasi Mungkin Kampus Kita Belum Belum Beli Belum Bayar Disuruh Upgrade Bapak Ibu Jadi Itu Beberapa Hal Penting Yang Perlu Kami Sampaikan Oh Ya Untuk HKI Bapak Ibu Untuk HKI Sekali Lagi Mohon Dipastikan Mengikuti Ketentuan Termasuk Yang Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Bapak Ibu Kalau HKI Yang Sudah Diurus Itu Ini Sudah Selesai Sudah Kita Kirim Juga Ke WA Dan Juga Ada Di Web Puslit Kemudian Ya Mohon Betul Betul Dipastikan Ngisinya Itu Bapak Ibu Ya Soalnya Ada Saya Lihat Yang Salah Misalnya Bu Tasnim Ngisinya Itu Ke Form Yang Salah Pak Manan Kemarin Juga Salah Jadi Ini Bapak Ibu HKI Laporan Penelitian Ini Yang Diklik Jangan Yang HKI Umum Ya Karena Beda Format Dokumen Jadi Kependataran HKI Laporan Penelitian Ini Yang Ada Di Puslit Di Web Puslit Bapak Ibu Masuk Tinggal Menyerahkan Di Pendaftaran HKI Laporan Penelitian Ini Tinggal Nantinya Setelah Terbuka Bapak Ibu Tinggal Mengisinya Nah Ini Yang Ada Yang Kurang Paham Sehingga Salah Di Ya Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Saya Gak Tau Ini Pakai Apa Namanya Zoom Disampaikan Disini Remaining Meeting Time Cuma Tinggal 7 Menit Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Ini Kok Bisa Tiba-tiba Muncul Begini Kalau Terutup Nanti Bisa Masuk Link Yang Sama Lagi Oh Begitu Ya Pak Anton Izin Terkait Dengan Penguploadan HKI Di Litmas Memang Belum Waktunya Upload Atau Bagaimana Pak Karena Sudah Saya Coba Beberapa Kali Tidak Bisa Ter-upload Untuk Ya Terima kasih Ibu Untuk Sementara Ini Sepertinya Masih Belum Belum Disetting Oleh Aziz Jadi Hasil Konfirmasi Tadi Malam Rupanya Ada Tahapan Yang berikutnya Masih Belum Selesai Disetting Jadi Gak Apa-apa Yang paling penting Logbook Laporan Antara Ringkasan Hasil Penelitian Itu Satu Lagi Adalah Narasi Pengumpulan Data Itu Tolong Dipastikan Sudah Di Upload Kalau Ada Kendala Silahkan Menghubungi Irman Atau Aziz Prof Wauzi Silahkan Ya Terima kasih Pak Ketua Pusat Sedikit Besok Karena Saya Agak Terat Dari Masuk Apa Yang Menjadi Hal-hal Poin Penting Besok Untuk Kita Reviewing Besok Sudah Jadi Seperti Saya Sampaikan Tadi Bapak Ibu Reviewer Tinggal Masuk Ke Dalam Akun Litmas Bukan Litmas Itu Nanti Akan Disampaikan Sama Pak Irman Mungkin Diadrik Beberapa Hal Penting Terkait Login Pake Apa Dan Seterusnya Karena Kita Nggak Banyak Orang Nanti Akan Disampaikan Pak Irman Ketika Sudah Dibuka Tinggal Nanti Ada Klik Untuk Link Penilaian Masing-masing Orang Sudah Ada Instrumen Tinggal Dinilai Tinggal Di Input Sesuai Dengan Data Yang Ada Memang Diminta Dalam Checklist Jadi Misalnya Apakah Sudah 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 Ada A Misalnya Tinggal Checklist Sudah Kemudian Nanti Ada Komentar Umum Komentar Umum Sekaligus Rekomendasi Nanti Silahkan Bapak Ibu Tulis Penelitian Ini Misalnya Katakanlah Tidak Layak Dilanjutkan Dikarenakan Peneliti Tidak Serius Misalnya Nah Itu Bisa Menjadi Rekomendasi Kami Untuk Memutuskan Apakah Ini Akan Dilanjutkan Atau Tidak Atau Sebaliknya Ini Sudah Bagus Sudah Pencapaian 90% Laporan Penelitian Sudah Selesai Sehingga Dana Bisa Dipertanggung Nah Saran Saya Biar Menghemat Laku Para Review Kalau Satu Orang Nanti Bertanya Yang Satu Orangnya Enggak Usah Bertanya Lagi Cukup Ikut Menginput Berdasarkan Pertanyaan Review Yang Satu Saya Rasa Itu Bisa Menghemat Laku Karena Kita Targetkan Sebelum Janu 12 Sudah Selesai Sebelum Zuhur Kalau Di Aceh Kita Paling Telat 12 30 Mohon Sudah Selesai Kemudian Satu Poin Lagi Yang Juga Penting Dipahami Oleh Para Reviewer Tidak Perlu Meminta Bukti-bukti Yang lain Yang Tidak Diminta Ya Bapak Ibu Karena Di sebelumnya Ada Reviewer Seperti itu Ada Peneliti Yang Kemudian Menyampaikan Ke Saya Dalam Aling Kuslit Jadi Lewat Saya Ini Dokumen-dokumen Yang Diminta Di Laporan Antara Malah Ditambah Yang Lain Yang Gak Kita Minta Dari Puslit Malah Diminta Minta Ini Mohon Mohon Kerjasama Dari Para Reviewer Ikuti Aja Dalam Instrumen Itu Sudah Ada Tinggal Klik-klik Aja Klik-klik Klik-klik Kemudian Nanti Kasih Rekomendasi Tapi Sekali Lagi Ini Seminar Antara Untuk Memastikan Bahwa Masing-masing Peneliti Sudah Melaksanakan Secara Bertanggung Jawab Sekian Persen Karena Mereka Sudah Dapat Uang Semua Tinggal Melaksanakan Jadi Itu Ustadz Bahan-bahannya Nanti Dapat Diakses Melalui Akun Langsung Nanti Dinilai Disitu Terlalu 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 Baik Terlalu 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 Ada Yang Bapak Ibu Tinggal Tiga Menit Ditutup Ditutup Otomatis Sama Si Zoom Soalnya Nanti Kalau Sudah Keluar Masuk Lagi Repot Nanti Kalau Memang Bapak Ibu Ada Pertanyaan Yang Menjadi Hal Yang Perlu Ditanyakan Nanti Tolong Hubungi Saja Atau Di Pursuit Nanti Bisa Menyampaikan Di grup Melitian 2023 Hal Terkait Kalau Teknis Teknis Nanti Irman Akan Mengupdate Ke Para Reviewer Dan Mungkin Ada yang Perlu Di update Ke Bapak Ibu Akan Di update Taratan Saya Maling penting Bahwa Ini Sekali Lagi Harus Diikuti Harus Diikuti Bapak Ibu Jadi Jangan Sampai Nanti Nggak Presentasi Ini Wajib Presentasi Wajib Mengisi Daftar Hadir Kemudian Kemudian Satu Satu Lagi Maaf Lupa Sampaikan Untuk Para peneliti Dan Reviewer Yang ada Di lokasi Di bandai Aceh Atau di kampus Misalnya Kita Sediakan Makan Siang Tetapi Untuk peneliti Cuma Satu Untuk Ketua Kalau Misalnya Ketua Nggak Mau Nanti Diwakilkan Aja Ambil Sama Jadi Nanti Nanti Bisa Di Tinggal Bisa Diambil Nanti Ada info Sekitar Jam Apa Namanya Sekitar Jam 12 Insya Allah Akan Disampaikan Bahwa Bisa Diambil Nasinya Kita Sediakan Nasi Dan Nek Sekali Lagi Untuk Untuk Apa Namanya Ketua Kalaupun Ketua Yang Nggak Mau Silahkan Diwakilkan Anggita Untuk Ngambilnya Kalau Nggak Ada Yang Mau Ya Sudah Nanti Sedekahkan Untuk Staff Staff Di LP2M Jadi Bisa Di Inikan Ya Terserah Bapak Ibu Bisa Diambil Nanti Untuk Pesok Kita Sedekahkan Makan Siang Dan Snack Khususus Yang Tentunya Ada Di lokasi Artinya Kalau Bapak Ibu Posisinya Di Jakarta Nggak Mungkin Kami Kirim Termasuk Untuk Pak Asbullah Misalnya Dari Riau Misalnya Kami Kirim Siap Siap Anton Baik Demikian Saya Rasa Bapak Ibu Waktunya Sudah Mau Ditutup Sama Zoom Secara Otomatis Ini Muncul Kode Less Than One Minute Secara Otomatis Ini Kalau Nanti Tertutup Berarti Memang Sudah Selesai Semoga Clear Apa Yang Saya Sampaikan Dan Nanti Kalau Emang Rekamannya Oke Nanti Kita Akan Upload Di Channel Youtube Mungkin Bisa Didengar Kembali Mungkin Ada Yang Ikut Terlambat Nggak Sampai Apa Namanya Dari Awal Semoga Nanti Bisa Kembali Sekali Lagi Terima Kasih Bapak Ibu Semua Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam